Presiden Jokowi Dodo tidak mempermasalahkan kritik mahasiswa terhadap dirinya, serta kritik dan cemohan yang ditujukan kepadanya bukan hal baru. Demikian disampaikan Jokowi untuk menanggapi ramainya pemberitaan terkait kritik terbuka dari Badan Eksekutif Mahasiswa PEM Universitas Indonesia yang menyebut dirinya sebagai King of Lip Service atau perkataan maupun janji yang tak selaras dengan kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai status dari Rektor UI. Rektor UI Pak Ari Kuncora itu kan rangkap jabatan di Komisaris BRI dan BNI. Padahal menurut statuta dari UI ini dilarang. Rektor itu merangkap jabatan di Badan Usaha Milik Negara. Namun kali ini Presiden Jokowi menerbitkan PP teman-teman, bahwa seorang Rektor itu tidak boleh menjadi direksi sebuah Badan Usaha BUMN. Dan di situ tidak disinggung masalah komisaris. Jadi artinya bahwa rangkap jabatan dari seorang Rektor menjadi komisaris ini tidak ada masalah. Berarti ini boleh. Ini yang dipertanyakan oleh publik. Nah teman-teman, kenapa nama Ari Kuncora ini selaku Rektor UI namanya cukup dikenal sekarang? Ini sebenarnya bermula dari postingan dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI yang mengkritik Jokowi dengan sebutan lip service, king of lip service. Itu kemarin teman-teman yang cukup viral di media sosial terkait postingan itu. Jadi ada seorang mahasiswa atau Badan Eksekutif Mahasiswa yang berani mengkritik Jokowi dengan king of lip service. Nah karena postingan itu menjadi viral, akhirnya BEM UI dipanggil Rektorat untuk menjelaskan, mengklarifikasi, sekaligus supaya men-take down atau menghapus postingan tersebut. Namun pihak BEM UI ini menolak untuk menghapus postingan terkait sebutan kepada Presiden Jokowi dengan king of lip service. Dan pada prosesnya, kalau kita lihat kemarin Jokowi juga menanggapi terkait kritik dari mahasiswa itu dan tidak mempersoalkan. Tidak ada masalah, karena ini adalah proses demokrasi yang harus saling dihargai. Menyampaikan pendapat, kritik, saran masukan adalah sah-sah saja, tidak ada masalah. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa, dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja. Dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Jadi, bagi Presiden Jokowi tidak ada masalah. Dan yang menjadi masalah adalah ketika pihak Rektorat memanggil BEM UI untuk menghapus postingan tersebut. Nah, teman-teman, kita akan lihat terkait perubahan peraturan pemerintah yang awalnya ini tidak boleh rangkap jabatan, sekarang menjadi boleh rangkap jabatan. Kita baca berita dari Kumparan News. Jokowi terbitkan PP baru, Statuta UI, Rektor tak dilarang rangkap komisaris badan usaha milik negara. Tidak melarang rangkap jabatan, berarti teman-teman ini, di komisaris BUMN. Rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia atau UI, Ari Kuncoro, sempat menuai polemik beberapa waktu lalu. Sebab, Statuta UI dalam peraturan pemerintah PP melarang soal rangkap jabatan itu. Ari Kuncoro tercatat merupakan wakil komisaris utama atau independen PT BRI Persero TBK yang diangkat Menteri BUMN Erick Thohir tahun lalu. Sebelumnya, Ari juga komisaris utama PT BRI Persero TBK pada 2017 hingga 2020. Sementara, berdasarkan PP nomor 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, Rektor dan Wakil Rektor dilarang merangkap sejumlah jabatan. Jadi, Statuta nomor 68 tahun 2013 itu melarang Rektor ini rangkap jabatan di sejumlah badan usaha milik negara, teman-teman. Dalam pasal 35 huruf C disebutkan bahwa Rektor dan Wakil Rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara atau daerah maupun swasta. Jadi, merangkap jabatan di swasta itu juga tidak boleh, apalagi di badan usaha milik negara. Karena kalau merangkap jabatan seperti itu, tentu gajinya akan dobel-dobel. Dari jabatan Rektornya dapat penghasilan, kemudian komisarisnya dapat penghasilan, apalagi merangkap dua komisaris di BNI dan BRI. Ini pendapatan yang luar biasa, teman-teman. Padahal, tentunya seorang Rektor Universitas Negeri itu adalah seorang pegawai negeri. Oleh karena itu, kemarin memang sempat rame terkait rangkap jabatan dari Ari Kuncoro itu, teman-teman. Dan tidak sedikit yang meminta supaya Ari Kuncoro memilih. Apakah memilih menjadi komisaris BUMN atau menjadi Rektor UI? Ui memilih jabatan itu. Jadi, tidak semua dirangkap seperti itu. Karena bagaimanapun juga namanya profesional itu adalah fokus pada bidangnya. Tetapi kalau merangkap-merangkap seperti itu, ya bagaimana bisa profesional? Ya memang UI adalah sebuah pergeruan tinggi yang cukup besar di Indonesia. Tetapi kan sejak dulu UI memang sudah besar. Jadi, tidak ada Ari Kuncoro pun saya pikir UI juga besar. Karena sudah punya nama Universitas Indonesia itu. Oke, kita lanjut. Terkait hal tersebut, PAUI maupun Ari Kuncoro belum memberikan keterangan resmi. Namun, kini Presiden Jokowi menerbitkan PP terbaru terkait statuta UI. Larangan mengenai rangkap jabatan itu berubah. Aturan baru termuat pada PP nomor 75 tahun 2021. Regulasi itu diteken Jokowi pada 2 Juli 2021. Jadi, 2 Juli 2021. Berarti dalam bulan ini, teman-teman. Hari ini, hari Selasa tanggal 20 Juli, teman-teman. Nah, Jokowi menerbitkan itu adalah 2 Juli. 2 Juli ini diteken Jokowi PP nomor 75 terkait rangkap jabatan statuta di UI. Pada aturan baru yang termuat dalam pasal 35 huruf C, kini disebutkan bahwa rektor dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai direksi pada badan usaha milik negara atau daerah maupun swasta. Direksi itu dilarang. Nah, tapi komisaris berarti kan boleh. Kemudian, kita baca lagi, teman-teman. Ketua Majelis Wali Amanah MWA UI, Saleh Hussein, membenarkan soal adanya PP nomor 75 tahun 2021 itu. Seingat saya, proses revisi statuta UI sudah sejak akhir 2019, ujar dia. Terkait perubahan poin dalam larangan untuk rektor dan wakil rektor, Saleh Hussein berkomentar singkat. Saya kira semua berproses sesuai mekanisme dan tata aturan yang berlaku. Itu menurut dari Majelis Wali Amanah UI mengenai PP yang baru. Di mana dalam PP yang baru itu melarang rektor atau wakil rektor menjabat sebagai direksi perusahaan, baik badan usaha milik negara maupun badan usaha swasta. Itu, teman-teman, terkait perubahan PP yang baru dari Presiden Jokowi. Kenapa harus begitu, teman-teman? Awalnya itu dilarang dan ada orang yang melanggar larangan itu. Sekarang dimunculkan sebuah aturan baru, peraturan pemerintah yang melarang seorang rektor atau wakil rektor ini menjabat sebagai direksi. Artinya, tidak melarang seorang rektor atau wakil rektor menjabat komisaris. Karena komisaris dengan direksi kan berbeda. Nah, itu, teman-teman, peraturan baru dari Presiden Jokowi terkait rangkap jabatan. Yang artinya, bahwa rektor dan wakil rektor itu bisa menjabat sebagai komisaris. Karena yang dilarang adalah menjadi direksi. Itu, teman-teman, yang bisa kita bahas hari ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski demikian, Jokowi mengingatkan bahwa kritik semestinya tetap disuarakan dengan bahasa yang santun. Serta mengingatkan bahwa fokus saat ini adalah terhadap penanganan pandemi COVID-19. Beberapa hari terakhir, pemberitaan terhadap kritik mahasiswa kepada Presiden menjadi ramai setelah PEM UI mengunggah gambar-gambar sindiran kepada Jokowi melalui akun-akun media sosialnya pada Minggu 27 Juni. Atas unggahannya tersebut, pihak rektorat UI diketahui telah memanggil PEM UI dan Kepala Biro Humas dan Keterbukan Informasi UI, Amelita Lusia, menyatakan cara penyampaian kritik PEM UI kurang tepat. Terima kasih telah menonton!